Halo teman-teman gimana kabarnya jumpa lagi ya dengan saya Nande Rose kali ini saya ingin mencoba membuat pisang goreng crispy ya tetapi pisangnya itu ala kedarnya maksudnya nggak harus pisang apa itu yang panjang itu bisa tanduk atau pisang apa itu raja gitu ya tapi ini saya menggunakan pisang jantan pisang jantan ini kalau digoreng juga enak ya kenyal gitu jadi nggak lembek jadi saya akan mencoba untuk membuat pisang goreng crispy ya Bagaimana cara membuatnya kita kiri terus yuk videonya ini pisangnya sudah saya potong ya saya potong bagi tiga tetapi tidak patah ya tidak putus jadi dibuka dipotong tiga tetapi tetap menempel seperti kipas seperti ini ya sebenarnya untuk memotong sih mau bagaimana tergantung selera ya mau dipotong saja bisa dan ini saya motongnya seperti ini aja seperti kipas jadi nanti kalau digoreng agak bekar begitu ya Oke ini adalah 12 sendok makan tepung beras rose brand dan ini adalah tapioca 2 sendok makan kemudian tambahkan air Oh tambahkan garam dulu ya teman-teman lupa ke garam tercukupnya ya kurang lebih setengah sendok teh aja kemudian saya akan menambahkan air ya air kira-kira 200 mili ya ini untuk adonan kental jangan semua dulu takutnya ke enceran kita aduk dulu ya oke pas ya teman-teman oke kemudian kemudian saya akan membuat adonan encernya ya untuk krispinya ini sisihkan dulu sekarang mau membuat adonan encernya ya untuk krispinya sama ini jumlahnya 12 sendok makan tepung beras dan ini 2 sendok makan tepung tepung tepioka kemudian saya tambahkan telur 1 butter telur kemudian tambahkan satu bungkus santan ukuran kecil ya ini ini adalah yang membuat crispy ya teman-teman semua aja dan jangan lupa tambahkan sedikit garam juga setengah sendok kemudian tambahkan air jumlahnya dua kali lipat ya teman-teman ini saya ambil kira-kira satu kap dulu saya akan kocok dulu kita di telurnya ini adalah adonan encernya ini masih kurang encer ya teman-teman harus tambahkan air harus bener-bener encer saya tambahkan air lagi pokoknya kira-kira 500 ml ya kurang lebihnya seperti itu nah sampai encer begini nah begitu minyak di wajan ya ini sudah mulai panas sudah panas dan siap menggoreng dan approval dan suket ya Terima kasih. Terima kasih. Terus mengumpulkan crispy-nya menempel, terus dibalik-balik, fungsinya agar crispy-nya terus menempel. Untuk membuat crispy-nya tidak hanya sekali ya, teman-teman. Jadi harus diulang, harus 2 atau 3 lapis. Saya akan taruh lagi. Terus dibalik-balik ya, teman-teman agar menempel. Nah, kalau sudah warnanya kuning kecoklatan, itu air artinya sudah renyak, sudah crispy ya, teman-teman. Boleh diangkat. Ini saya tidak mau terlalu tebal crispy-nya, jadi cukup 2 kali saja. Cukup 2 kali siram ya, teman-teman. Oke, ini sudah matang. Kita boleh seras ya. Ini teman-teman. Saya ulangi menggoreng ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 perlu teman-teman ketahui ya bahwasannya pisang goreng itu ternyata deep fry number one in the world so pasti bangga ya ternyata pisang goreng itu gorengan nomor satu di dunia terima kasih teman semua sampai jumpa